Di Cina, tikus raksasa yang juga dikenal sebagai tikus bambu dianggap sebagai hidangan lezat dari hutan pegunungan dengan daging yang gurih dan menggiurkan, yang harganya bisa mencapai hingga Rp484.000 per kilo dalam beberapa tahun terakhir. Efisiensi ekonomi dari beternak tikus bambu telah mendorong banyak rumah tangga untuk memilih ini sebagai arah baru untuk pembangunan ekonomi. Jadi, bagaimana tikus-tikus ini dibesarkan, dirawat, hingga menjadi hidangan yang lezat? Mari kita cari tahu pada video kali ini. Tikus bambu Tikus bambu, mamalia dari subfamili hewan pengerat, diternakkan karena tubuh bulatnya yang khas, mata hitam kecil yang bulat, dan kumis wajah yang mirip dengan kelinci. Hal yang paling menonjol adalah dua pasang gigi depan mereka yang besar dan cocok untuk menggali dan menggerogoti makanan. Tikus bambu dewasa memiliki panjang tubuh antara 25 hingga 35 cm dan ekor sepanjang 7 hingga 12 cm dengan berat badan antara 0,7 hingga 3 kg. Mereka biasanya hidup dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 ekor dengan satu jantan yang biasanya memimpin kelompok. Makhluk ini pemalu dan lebih suka menggali serta hidup di bawah tanah, jarang meninggalkan liang mereka kecuali pada malam hari untuk mencari makan. Makanan mereka beragam dan tergantung pada lingkungan sekitar. Tikus bambu berkembang biak dengan cepat. Seekor betina mampu menghasilkan 3 sampai 4 anak per tahun. Namun, mereka tidak tahan terhadap cuaca dingin. Suhu di bawah 10 hingga 12 derajat celcius dapat menyebabkan mereka berhenti makan, menjadi tidak aktif, dan bahkan mati. Dalam beternak tikus bambu, faktor yang paling penting dan secara langsung mempengaruhi efisiensi beternak adalah pemilihan bibit. Dianjurkan untuk memelihara tikus bambu muda karena mereka lebih mudah beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lebih mudah dirawat. Ini juga dapat mengurangi risiko yang terkait dengan biaya tinggi dan tantangan adaptasi tikus dewasa. Kandang untuk tikus bambu harus kokoh, aman, dan remang-remang karena mereka tidak menyukai cahaya dan sebagian besar aktif di malam hari. Kandang harus dijaga kebersihannya, kering, dan berventilasi baik untuk menyediakan kondisi kehidupan terbaik bagi mereka. Saat mendesain kandang untuk tikus bambu, faktor pertama yang perlu dipertimbangkan adalah memilih lokasi yang tenang dan jauh dari kebisingan dan gangguan agar tidak memengaruhi sifat pemalu mereka. Lantai kandang harus terbuat dari beton untuk memudahkan pembersihan dan mencegah tikus menggali. Selain itu, atap harus dibangun di atas kandang untuk melindungi tikus dari cuaca. Untuk memastikan suhu yang tepat di dalam kandang, suhu minimum harus dijaga pada 10 derajat celcius di musim dingin dan tetap di bawah 30 hingga 36 derajat celcius di musim panas. Ini adalah kisaran suhu ideal untuk pertumbuhan tikus bambu. Makanan yang diberikan harus kaya dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tinggi tikus bambu. Makanan yang cocok termasuk batang tebu, rebung bambu, dan bahan tanaman berserat lainnya seperti jagung, kentang, dan singkong. Namun, untuk memastikan perkembangan yang menyeluruh, penting untuk menghindari memberi mereka rumput karena dapat merusak sistem pencernaannya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, produktivitas dan kualitas tikus bambu dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi dari peternakan tikus bambu. Tikus bambu, hewan liar yang baru dibudidayakan, memiliki daya tahan tubuh yang baik dan jarang terkena penyakit. Namun, peternak perlu waspada terhadap masalah kesehatan umum seperti serangan panas dan gangguan pencernaan akibat kebiasaan makan mereka. Tikus bambu yang baru lahir dapat membuka mata mereka dan menjadi aktif secara mandiri sekitar 2 hingga 3 minggu setelah lahir. Mereka tumbuh dengan cepat dan mencapai ukuran dewasa dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan dengan berat rata-rata sekitar 2 kg. Saat itulah tikus bambu tersebut sudah siap untuk dipasarkan. Tikus bambu diangkut langsung ke konsumen dan prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti membuang bulu, organ internal, dan bagian lain yang tidak perlu. Meskipun prosesnya mungkin tampak menakutkan, daging tikus bambu sangat bergizi, kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, daging tikus bambu mengandung serat yang mendukung kesehatan pencernaan. Pengolahan daging tikus bambu cukup beragam, termasuk metode seperti tumis, bakar, dan kukus. Setiap metode memasak menawarkan pengalaman kuliner yang unik dengan rasa yang dapat membuat kamu melupakan keraguan awal dan malah meningkatkan selera makan dan membuat kamu ketagihan. Model peternakan tikus bambu di Cina sangat menggiurkan, dengan peternak dapat menghasilkan ratusan dolar per tahun dari memelihara hewan ini. Tikus bambu memiliki berat antara 0,3 hingga 1 kilogram saat dewasa. Meskipun berukuran kecil, mereka dibesarkan secara luas di seluruh dunia, sebagian besar untuk tujuan ornamental. Harga setiap tikus bambu hidup dapat berkisar antara 400 ribu rupiah hingga 1,2 juta rupiah tergantung pada jenis, ukuran, dan wilayah tempat mereka dibesarkan. Sedangkan daging tikus yang sudah dibakar harganya mencapai 616 ribu rupiah per kilogram. Selain itu, beberapa peternakan juga memelihara tikus bambu untuk diambil bulunya dan dagingnya. Bulu tikus bambu sangat dihargai dalam industri fashion karena kelembutan dan warna alaminya yang menarik. Variasi warna umum tikus bambu termasuk hitam, putih, kuning, dan campuran kuning dan putih. Meski terlihat menjijikan bagi sebagian orang, spesies tikus ini sempat menjadi makanan yang cukup populer di Cina. Dikutip dari Daily Mail, memakan tikus bambu telah menjadi kebiasaan semenjak masa dinasti Yoh, 1046 hingga 256 sebelum masehi. Bahkan memakan daging tikus ini, menurut pengobatan tradisional Tiongkok dapat mendetoksifikasi tubuh dan meningkatkan fungsi perut dan limpa. Tikus ini pun menjadi salah satu bahan makanan yang cukup populer di Cina. Bahkan harga dari daging yang telah dipanggang per kilonya dapat mencapai 280 yuan atau sekitar 600 ribu rupiah. Namun, pada tahun 2019 konsumsi dan budidaya tikus bambu Cina sempat dilarang sejak pandemi virus corona muncul di kota Wuhan, Cina. Para ahli menduga bahwa patogen virus tersebut berasal dari hewan liar yang dijual sebagai makanan, termasuk tikus bambu Cina ini. Oleh karenanya, pemerintah Cina pun sempat melarang semua perdagangan dan konsumsi hewan-hewan liar ini. Hingga kini, belum ada informasi yang pasti apakah tikus bambu ini masih dilarang diperjualbelikan di Cina atau sudah diperjualbelikan secara normal seperti semula. Terima kasih telah menonton!